Ada informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda, saudara utamanya kita tahu kan bahwa akhir-akhir ini kualitas udara sedang tidak sehat, tidak baik-baik saja. Dan ternyata kualitas udara ini juga berpengaruh karena enggak cuma untuk kesehatan dan pernafasan saja, tapi juga untuk kesehatan kulit. Bagaimana kemudian menjaga kesehatan kulit di tengah polusi udara ini berikut Mercy Tirayoh punya informasinya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa, tingkat polusi udara di Indonesia khususnya di Jakarta semakin memburuk. Ini berdampak terhadap kesehatan, salah satunya kesehatan kulit beresiko tinggi terhadap kondisi-kondisi rusaknya kolagen, timbulnya jerawat dan juga kulit kusam yang memperburuk kondisi kesehatan kulit. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Sheryl, Dr. Estetika, terima kasih Dr. Sheryl sudah bergabung di Sapa Indonesia akhir pekan. Selamat pagi, dokter belakangan ini kan ramai berita tentang polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya bagaimana sih dok tantangannya terhadap kondisi kesehatan kulit? Oke, yang jelas tantangannya pasti jadi bertambah karena seperti yang kita tahu polusi itu kan kotoran ya. Jadi muka kita jadi lebih sering kotor, jadi menumpuk sel kulit matinya, ujung-ujungnya jadinya lebih kusam. Nah, tantangannya tersendiri adalah bagaimana cara kita merawat si kulit itu sendiri. Jadi dari rumah sendiri kita harus pakai sabun cuci muka seperti apa, sunblock yang seperti apa, lalu harus lebih rajin untuk treatment atau perawatannya. Supaya si polusi tadi tidak menyebabkan aging atau penuaan di kulit kita sendiri, seperti itu. Dok, begini saya pernah dengar selain membuat kulit kusam, katanya juga kondisi polusi udara yang terjadi ini bisa berdampak pada terjadinya penuaan dini seperti itu. Betul nggak dok, jika betul apakah ada treatment khusus yang bisa secara insan untuk merawat kulit dan keunggulannya seperti apa treatment-treatment itu? Oke, betul banget. Makanya tadi saya bilang kan kalau polusi itu adalah faktor aging atau penuaan, karena dia bisa mengikis atau mengurangi kolagen di kulit kita. Ujung-ujungnya terjadinya kayak tidak kencang lagi, kulit kita jadi lebih kendur seperti itu. Nah, untuk treatment instan ada beberapa. Contoh yang paling gampang adalah benang aptos. Karena benang aptos itu nanti dia akan dipasang di daerah yang mengalami kekenduran, contoh di pipi atau di daerah double chin. Nah, dan dia bertahan 1,5-2 tahun. Lalu untuk treatment kulit yang kusam, kalau tadi kan buat kencang nih. Nah, untuk kusamnya kita bisa treatment kalau di kita namanya first class glow treatment. Jadi, dia adalah treatment yang lumayan paket lengkap karena dari lapisan kulit luar sampai ke dalam itu di treatment. Contohnya, lapisan luar kita bisa facial dulu, hydrafacial. Jadi, dia mengangkat sel kulit mati, kotoran, komedo. Ujung-ujungnya nanti akan langsung kelihatan lebih cerah dan glowingnya. Lalu nanti kita tambahkan dengan treatment laser Pico yang fungsinya untuk tekstur. Jadi, pori-pori bisa lebih kecil, lalu kulit wajah lebih glowing. Nanti kita tambahkan juga bisa dengan salmon DNA atau skin booster yang fungsinya untuk merangsang kekenyalan. Dan juga kelembapan kulit, untuk regenerasi sel kulit. Jadi, dia lebih kayak lebih glowing dan pori-pori lebih kecil. Selain itu, untuk ke seluruh tubuhnya kita bisa bantu dengan infus. Karena kalau dengan infus kan lewat pembuluh dari tangan ya. Jadi, yang mengalami aging atau penuhan itu nggak cuma kulit wajah aja. Jadi, kulit badan juga perlu kita rawat dan juga dia menambah daya tahan tubuh juga seperti itu. Dokter Sheryl, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat kulit menjadi lebih sehat? Oke, gambangnya kita bagi dua ya. Ada faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Untuk faktor dari luar sendiri, itu apa yang kalian pakai untuk ke wajah kalian. Contohnya adalah skincare. Semales-malesnya lakukan sabun cuci muka, sunblock, ataupun moisturizer. Karena nanti itu akan berpengaruh untuk hasil kulitnya jadi lebih baik. Nah, untuk itu kalian harus sesuaikan juga sama kulit kalian. Contohnya yang berjerawat ataupun yang berminyak. Terus yang kedua, ada juga treatment. Tadilah saya jelaskan. Jadi, kayak first class glow itu bisa dilakukan satu bulan sekali. Atau treatment benang aptos bisa dilakukan satu tahun sampai dua tahun sekali. Nah, yang paling penting juga adalah faktor dari dalam atau faktor makanan. Karena apa yang kalian makan itu nanti akan mempengaruhi juga gak cuma kesehatan tubuh. Tapi juga ke kulit kalian. Jadi, kulit kalian bisa lebih glowing, lebih cerat, lebih kenyal, rambut, dan kuku juga lebih sehat. Nah, di Dermaster sendiri kita punya program baru namanya Dermalicious. Kalian kalau mau cek-cek IG-nya ada di adddermalicious.id. Di situ adalah program makanan sehat. Jadi, ada makanan slimming ataupun makanan sehat yang disesuaikan sama kebutuhan kalian. Dan nanti kalian dicek dulu untuk kadar lemaknya berapa, kadar ototnya berapa. Seperti itu. Wah, lengkap ya dok ya. Betul sekali. Tadi kan dokter sudah menyebutkan tuh ada beberapa perawatan. Apa sih yang didapat dengan kita melakukan perawatan-perawatan itu? Oke, yang jelas kulit pasti jadi sehat. Yang tadinya berjerawat, jerawatnya juga bisa sembuh. Yang tadinya ada flek, fleknya bisa memudar. Kulitnya jadi yang tadinya kering, dia jadi lembab, lebih kenyal. Pasti kita pengen kulitnya juga lebih glowing. Nah, selain itu karena kita perhatikan faktor makanan, badan kita juga jadi lebih sehat. Kalau di Dermaster sendiri, kalian masih bingung mau treatment apa, kalian bisa kunjungi caban-caban Dermaster terdekat. Bisa juga cek IG kita di adddermaster underscore ID. Seperti itu. Terima kasih dokter Sheryl. Sudah bersama. Sapa Indonesia akhir pekan. Aduh, setelah ini kayaknya saya mau ke klinik Dermaster nih. Boleh. Saudara, sahapa Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.